. Meski penularan virus Covid-19 di Kabupaten Grobogan mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga di level 2, namun tak menyurutkan pemerintah setempat dalam mencegah penularan virus yang mematikan tersebut. . Penerapan prokes serta vaksinasi pun terus digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan. . Seperti di kecamatan gubuk ini, antusiasme warga untuk melakukan vaksin sangatlah tinggi. . 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 diutamakan plaksin biur kita tahu kita datangkan saya mengajukan juga semua pengajuan dari mempati saya support tapi memang secara nasional stok plaksin kita terbatas baru September ini ada sudah datang banyak, semua produk sudah 50 juta metafak, 50 juta itu kalau tidak salah Singapura Moderna termasuk juga Pfizer, semua produk jadi September ini ada sekitar 100 juta yang kita harapkan nanti memenuhi target akhir tahun 60-70% dan Medkes semangat dan fokus baik diperlukan saya kira sudah bagus penanganannya juga sudah baik dan kita tinggal persematangan kesadarannya sudah saya lihat bagus ya sana-sini belajar lah ya kemudian COVID diperlukan segera selesai Pak ID pernah mencintai berapa orang Pak? Pak yang tidak terhitung setiap kali ada vaksin ya saya ikutlah mengerjakan Pak ID sendiri sudah mana warga vaksin Bu? Ini tahu sendiri ada pemen vaksin di kemarin mungkin perkecamatan itu antusias sekali dan masyarakat sudah sadar bahwa COVID-19 ini ada betul dan saya juga memengindu supaya juga semua daftar vaksin mungkin bertahap karena vaksinnya juga stoknya agak terlambat dan saya dengan Pak ID ini karena beliau di pemenisi 9 saya kombinasi terus Alhamdulillah beliau ngasih 30 ribu vaksin ini minggu depan tidak datang dan kemarin juga dari DPR RI dari PDI Perjuangan ada 10 ribu juga datang hari ini sudah hampir disebar ke kecamatan-kecamatan di puskesmas puskesmas saat ini sudah berapa persen saat ini yang vaksin pertama baru 22,6 persen yang kedua baru 10,13 persen dan ini merupakan juga PR kita bersama dengan Pak Komisi 9 ini Pak Edi karena double 3 supaya juga vaksin ini dipercepat supaya dipirubukan kompetitif 19 ini menurun terus dan pertama level 4 level 3 ini level 2 nanti level 1 atau biju nah ini dan masyarakat ini nanti krimitas juga seperti kembali semula ya hibuannya kepada warga yang belum vaksin ya saya menghibu kepada masyarakat yang belum vaksin mari kita mengikuti vaksin karena vaksin ini bukan apa tuh meden-medenilah ini kan banyak yang bertahok dan sebagainya supaya vaksin ini untuk kekebalan tubuh untuk membentuk bodi tubuh dan nantinya kalau ada covid masuk menyerang lagi mudah-mudahan tidak ada ini bisa sudah keba sudah keba pertama kedua mungkin nanti bisa ketiga jadi saya minggu harus mendatar ke puskesmas setiap minggu ada vaksin nasi di kecamatan setempat tercatat hingga saat ini capaian vaksin pertama di kabupaten gerobogan yakni 22,16% sedangkan di vaksin kedua capai 10,99% dari gerobogan jawa tengah suwarno harian siber tv melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati